Tim NOS Indonesia akan menjamu Vietnam dalam laga ketiga grup F kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Kamis 21 Maret malam waktu Indonesia Barat. Untuk laga tersebut, skuad merah putih memiliki sejumlah pemain naturalisasi baru. Dua di antaranya berpotensi tampil, yakni Nathan Cho Aon dan J.I. Zes. Kans mereka untuk diturunkan pelatih tim NOS Indonesia Sinteyong terbuka, mengingat dua bek tengah andalan yakni Jordi Amat dan Elkan Bagot harus absen karena cedera. Sinteyong dalam konferensi pers di Stadion GBK Rabu 20 Maret mengatakan adaptasi pemain baru berjalan baik. Udang Senang Lengang, Kekung-NI menerisasi memiliki sejumlahan ke 11an, memiliki sejumlahan ke 11an sekarang sebenarnya. Udang Senang Lengang dan J.I. Zeswala,plan Aung-San, J.I. Zeswala, Bagi Indonesia, laga melawan Vietnam sangat penting untuk menjaga peluang. Lolos keputaran ketiga Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia ada di posisi juru kunci kelasmen sementara grup F kualifikasi kedua Piala Dunia 2026, zona Asia. Tim Garuda baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan kantor berita antara mewartakan.